Selamat datang kembali, ini... Hai, nama aku Agung Nama aku ada di sini nanti ya Di sini aku mau ngasih tutorial cara make up Shit, what's then an opening? Itu intro apa? Gitu, kayak gitu, why? Guys, jadi... Di sini, gue belum punya intro yang jelas Gue gak tau intro gue kayak apa This is your boy Oh no, that's not my intro, okay? That's not my intro Minggu ini, gue bikin video buat kalian Yang bingung tentang ujian kimia farmasi 2 kemarin Karena ini pun adalah konsep dari channel gue Ini beneran channel pendidikan paling family friendly di Indonesia ya Jadi di sini gue akan coba menjelaskan dengan sesimpel mungkin Untuk kalian-kalian yang kemarin dapet Latihan ujian kimia farmasinya jelek Dapet NAL, dapet 50 Dan... Ketar 4 orang doang yang dapet nilai 100 Sisanya 50 So, jadi di sini gue... Bikin tutorial ini buat kalian Jadi... Kalian harus nonton Oh iya, jangan lupa Lu jangan nonton doang dong Subscribe dan like-nya, kenapa? Dukung gitu Seorang pria sejati Nih... Bikin konten sendiri Ilah, Sabtu Minggu Jadi... Hai guys Kenapa gitu kayak gitu bisa banyak? Why? Gitu, why? Oke, jadi yaudah Nonton aja dah Hey guys It's Banda Akan coba gue jelasin Gimana caranya untuk ngerjain Sample yang kayak kemarin Jadi di sini hal pertama yang harus kalian lakukan adalah Melakukan organoleptis Organoleptis itu bisa kalian lakukan dengan dirasain Itu dia dingin Panas Baal atau gimana ya Lalu lihat Seperti apa bentuknya Lalu Dicobain Alias di Tester Kemelut Bukan oral ya Maksudnya bukan disini lagi Bukan oral gitu Maksud gue Bukan oral gitu Maksudnya Ah Cobain Terus lalu Yang kedua kalian bisa lakuin Oh iya Sebelumnya di dalam Satu sample pot itu Dia terdapat Dua Yaitu Pengisi Dan yang kedua itu Dia ada Zaktif Jadi dalam satu sample ini Sudah diracik Isinya dua ini Kalian kan bingung ya Jadi segitu banyak Sample yang udah kalian pelajari Dan Tentunya satu-satunya itu Gimana Jadi disini gue akan coba Menjelaskan Jadi perhatikan baik-baik ya Ini Cara yang dulu pernah gue lakuin Pas kuliah Tapi Sorry Gue gak sejumpuh kalian Gue dengan organoleptis aja Gue udah tau Itu Bentuknya apa Jadi untuk Karbo Karbohidrat Alias Pengisi Disitu ada Laktosa dan Glucosa Jadi kalau di Organoleptis Jadi kalau di Kalau dia Rasanya Manis Banget Itu dia Glucosa Terus Kalau dia Dipegang Serbuknya Beginiin Itu rasanya lengket Dia Kemungkinan CMC Oke Lalu Kalau dia Rasanya Seperti Gula Rendah Kalori Alias Apa Si Natur Eh Bukan Pokoknya dia agak kurang manis Itu dia Laktosa Dan Laktosa pun disini Warnanya Seperti Warna Susu Formula Pada Bayi Kalau ini Kalian Sudah nemu Sampai Sini Kalian Sudah bisa nemukan Membedakan Mana Blucosa Mana CMC mana Selamat Kalian sudah jadi Pro Seperti Saya Yeay Dengan Berkecil hati Untuk kalian Kalian yang belum bisa Menemukan Disini saya punya Solusinya Jadi yang kalian lakuin pertama adalah Sample ditambah Sample ditambahkan dengan Larutan Failing Failing A Plus Failing B Perbandingannya terserah kalian Bisa Normalnya 1 banding 3 Bisa pun 2 Banding 4 Select Lalu Lalu kita dapat tarik Kesimpulan Kalau Dia Warna Berubah Warna Merah Kalau Dia Berubah Warna Merah Batanya Cepat Kemungkinan Dia Glucosa Lalu Lalu Ini tidak Berubah Untuk CMC Lalu Untuk Kalau Buat Laktosa Merah Batanya Berubahnya Agak lama Dia Laktosa Tahunya dari mana Untuk Perban warnanya itu Jadi kalian bisa Hitung sendiri Pakai stopwatch Perbandingan Tiga-tiganya Oke Kalau dari sini kalian sudah bisa menemukan mana laktosa Mana CMC Mana glukosa Selamat Kalian di bawah Satu pro Tapi jangan khawatir Masih ada cara lagi Yaitu Pakai Reaksi Penegasan Disini ada apa aja Disini ada lu Bisa pakai barfoot Dan Lagi Amoniakal Untuk Barfoot nya Sendiri Jadi Kalau Dia Birunya Itu Pekat Kalau Dia Biru muda Itu Laktosa Oke Sampai sini Selamat mencoba Sampai sini Harusnya kalian sudah bisa Nentuin mana glukosa Laktosa Dan CMC Oke Jadi ini untuk step yang kedua untuk menentukan zat aktifnya Jadi Biasalah kalian lakukan organeleptis terlebih dahulu Itu Dirasakan Dilihat Dan Dicobain Untuk rasa sendiri Ya elas dicobain itu ada rasa pahit Asam Dan Baal di lidah Untuk rasa pahit sendiri Pasti kalian udah tau ya Ini antibiotik paling yang pahit Dan Saya agak lupa Yang Rasa pahit itu apalagi mungkin kalian yang praktek jadi inget ya Lalu ada rasanya asam Kecut itu seperti vitamin C dan lain-lain Dan atau Golongan asam pun Enggak Golongan asam pun ada yang rasanya pahit dan kecut Lalu ada yang Baal di lidah Dia termasuk berarti Golongan anestesi Baal di lidah itu apa Jadi kalian merasa kaku di bagian lidah kalian Kalau kalian sudah bisa mencapai step ini Bisa menebak Itu golongan apa Kalian tinggal melakukan reaksi penegasan Oke Ini sih Pak Kalau Pak Makin yang mana ya Pak? Untuk kalian yang belum bisa menebak Seperti saya Langsung bisa menebak terganyelitis Saya akan kasih beberapa tips Untuk penentukannya Yaitu Kalian ambil sampelnya Lalu kalian tambahkan dengan larutan FHCL 3 Lalu lihat perubahan warnanya Kalau dia warnanya ungu Kemungkinan besar Dia adalah Paracetamol Asetosal Dan asam salisilan Untuk paracetamol sendiri Itu warnanya seperti ungu kehijauan Jadi seperti apa ya Kalian lihat aja sendiri Searching di Google Lalu untuk ungu bintik-bintik ini Jadi di sekitar tabung reaksi ini Terdapat warna ungu Tapi dia ada bintik-bintiknya Seperti warna ungu Jadi dia asetosal Dan asetosal pun Mungkin kalau dilihat itu seperti micin ya Kalau Sudah secara kaset mata Lalu kalau dia warnanya ungu Kayak band ungu Warnanya ungu Dia warnanya berarti Asam salisilan Lalu kalau Kalian tambahkan sampel dengan FHCL Dia terjun bebas Seperti kalian buka Coca-Cola pertama kali Berarti dia antagikan Lalu kalau selain warna ungu Itu kalian tentukan sendiri Banyak nih Mudah-mudahan kalian dapatnya di sekitaran sini Kalau dapatnya di sini Aduh Gimana ya Jadi setelah kalian melakukan step awal ini Walaupun kalian dapatnya nanti yang ini Kalian jangan khawatir Karena kebanyakan untuk ujian ini Kita banyak bermain di formula yang ini Oke Jadi itu bisa kalian lihat sendiri di buku panduan Dan kalau kalian kepo lebih lanjut Atau Saya tahu yang dari mana ini Ini dulu saya kuliah Dikasih tahu Sama dosen saya Yaitu masih Yang terhormat Bapak Dinhakim SSC Mpam APT Jadi beliau Ngasih saya referensi buku Reaksi warna Jadi kalian bisa Pinjam di Perpus Dan Cari di Gramedia juga banyak Saya ambil contohnya Jadi seperti ini Bukunya Ini buku saya dulu pas masih kuliah Saya niat banget dulu ya Walaupun kerjaan saya dulu pas Tiap hari Ngedota Ngedota And everyday Ngedota Tapi tetep Mulai ujian gue gak pernah Jelek Sorry Oke guys Sekian Penjelasan singkat dari gue Mudah-mudahan Video yang tadi Bisa membantu kalian dalam Ujian Di hari Senin Dan hari Rabu nanti I hope Ya gue Well Gak banyak berharap Kalian suka video ini Tapi mudah-mudahan Ini jadi amaran sendiri Buat gue Karena Gue sadar gitu Gue gak ganteng Gue gak kaya Dan gue juga Belum terkenal gitu Di Youtube Why gitu Karena gue hobi doang Tapi ya mudah-mudahan Ini jadi sedikit Bisa membantu kalian Oke gitu ya Keep charming Focus And stay learning Bye 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 Bye